Selama kepemimpinannya, Bupati Tanjung Jabung Barat Sapriel telah berulang kali merombak serta melantik pejabat secara besar-besaran. Hal ini dilakukan untuk mencari pejabat yang mampu bekerja dan memiliki kinerja yang baik sesuai dengan visi misi Bupati untuk membangun Kabupaten Tanjabar menjadi lebih baik. Namun saat ini, Bupati melihat masih ada sejumlah OPD yang kinerjanya kurang baik, maka dari itu Bupati berencana bakal mengevaluasi OPD tersebut. Hal ini berkaitan dengan belum adanya penyerahan perdataan inventarisasi masalah aset, karena pembendahan aset merupakan prioritas Pemkap Tanjabar. Hal ini sebagai tindak lanjut atas hasil LHP BBKRI dalam dua tahun, yaitu masalah aset. Bupati Safriel menyatakan, Bupati memberi waktu hingga 20 September kepada Kepala OPD untuk menuntaskan penyelesaian penyerahan pendataan inventarisasi aset. Dirinya meminta OPD memiliki kinerja yang lebih baik. Jika tidak, Bupati akan melakukan evaluasi bahkan perombakan. Kalau nanti memang terseo-seo, ya aku boleh buat. Nah, saya katakan saya tidak butuh apa-apa selain kinerja dari OPD. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Tanjabar, Ambok Tuwo dengan tegas juga mengingatkan bakal ada evaluasi Kepala OPD. Jika hingga batas waktu 20 September nanti belum juga menyerahkan data pendataan inventarisasi aset yang telah disampaikan, Sekda mengakui ada sekitar 15 OPD yang dinilai belum melaporkan inventarisasi aset. Sayangnya, Sekda tidak membeberkan OPD mana saja yang terancam di evaluasi tersebut. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.